Dan akankah ngeras? Kita lihat di mana Zen mencoba untuk... Ini kayak... Joko kalinya atau nggak ya? Nggak, nggak. Lari-lari. Lari. Lari. Langsung ngeras ke sini. Ke B atas. Kami sekali. Langsung di spam aja deh. Jangan sekarang menurut tumbang. Ini adalah sniper-nya di Whoopi. Dua orang, Whoopi. Waduh. Waduh. Tinggal Ehhan. Tinggal Ehhan. Seorang diri kita di sini. Artik 50-an Ehhan. Satu lawan empat. Apakah Ehhan bisa melakukan kelas di sini? Kelas play satu lawan empat. Ayo, Ehhan. Semangat, Ehhan. Wah, Whoopi. Tiga kill round satu. Udah diantisipasi. Iya, bener-bener. Tampaknya emang dari sisi yang suka ngeras di awal game. Udah diantisipasi oleh tim NRX tentunya. Iya, iya, iya. Di mana ini Whoopi berhasil mendapatkan tiga kill di awal game. Tapi nggak apa-apa, namanya rush itu tuh nggak harus lu dapetin poin. Tapi lu menunjukkan kalau gua bisa ngeras, itu akan menjadi tambahan. Tambahan pola serangan yang akan dipilihkan musuh saat berlawan dengan tim lu. Iya, ternyata dari tim NRX mampu melakukan anti-rass ya. Dengan setup anti-rass, tapi padahal tadi fans sudah mendapatkan kill pertamanya first blow. Tapi harus dihabisin aja dari tim NRX. Nice play. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ronde kedua di sini. Dari tim DG mencoba slow down, mengurangi tempo permainan. Main sabar dulu main skema, karena dia mau membiarkan dari tim NRX masuk ke dalam side B ataupun side A. Iya, dan oke kita lihat juga di sini sudah berkumpul tiga orang pemain dari tim NRX. Berada di atas. Dan Whoopi juga masih mencoba untuk mencari posisi dari tim DG yang belum kelihatan tentunya di sini. Walaupun ada satu orang yang ngeloncat naik tangga di sana. Wess, mencoba dicudik, belum kena juga kali ini. Ketir, Bukan kami berhati! Pemain LARUSAN! Teruskan TARGET SINET di sini. uming JZ membangun serna memanusku kembali oleh fans. Tersisa satu orang, KENDI. KENDI. Ya, KENDI. Atau pakai E. Tidak ada target di tempat Tadi tuh timingnya bagus banget ya Kalau gue liat dari Zen dengan Kiki Nine-nya langsung dapet double kill Dan diras lagi Diras lagi Menang sekali, tabrak lagi dari belakang Alah, gak disadarin oleh tim NRX Mereka sudah berkumpulan dengan ada orang Wow, dengan B15 Fan masih menemukan satu orang Itulah harus tumbang kali ini Dimana ZZ masih berjaga Gak akan dibiarin musuhnya rotasi Membahayakan tim-timnya yang sedang melakukan flanking Tiga orang kali ini, tapi udah kebaca Langsung fans masuk Langsung ditumbangkan kali ini Karena lasernya kelihatan Itulah kenapa gue selalu bilang Kalau laser itu bahaya saat lo nge-cam Karena ketahuan posisi lo Dan kali ini fans, satu orang lagi mencoba dikejar Tidak, satu orang lagi fans Lagi menumbangkan kali ini Razz bagus banget Razz-nya Empat kill, one row Kita lihat disini, nice banget fans Menggunakan B15-nya dimana tadi dia melakukan Razz di bagian along, tiga orang mencoba Mencoba nabrak, satu Hydra tadi mencoba Mengelakukan flank balik terhadap DG Tapi sayang banget, Hydra harus di-kill Terhadap fans dari jarak yang lumayan cukup jauh Dan sekarang kita memasuki round keempat Lagi-lagi DG mengurangi skema permainannya ya Lebih slow dan lagi-lagi ehan Mencoba nge-pick di bagian along Mencoba nge-pick 50-nya JJ Menjaga dari musuh cair atas Mencoba turun dan disini kita lihat fans Menjaga di bagian belok Dan dua orang menunggu yang masuk Ada cryo disitu Nice banget, satu kill Satu-dukir satu Satu-dukir dua Dua empat Sekarang satu lompat Oh DG Terusnya ehan Last man standing Apakah bisa melawan kelas? Tapi sayang banget Ehan harus ditumbangkan disana Dua sama Tadi sebenernya tim NRX itu dia Ngeras Tapi agak lambat temponya Dan dia bergerak di balik-balik smoke Oh iya bener Di sebelah Fans ada dua orang Tapi fans gak sadar Iya dia gak sadar Ada smoke, ada cryo Itu bikin fans jadi slow Dia gak bisa kabur Tadi itu kill satu Tapi dia slow banget Dia harus dibunuh Oke Dan tampaknya ini Mereka harus berpikir kembali Dan Untuk menurunkan temponya dulu tentunya Dimana kalau kita lihat Sebenernya area A lagi-lagi kosong Iya-iya Lagi-lagi area A kosong Dan disini NRX Mencoba bergerak ke bagian B lagi Cara atas udah mulai dikuasain DG Masih slowly-slowly aja disana Zain Di headshot disana Tapi Eh maksud gue wall bank Dan lagi-lagi dituker aja Ehan Di threat kill aja disana Nice banget Dan kita lihat juga disini Whoopie sudah berada di area reverse Mencoba untuk mencoba Pemain yang ada di area B Yang sebelum kelihatan juga tentunya Dan kita lihat Sudah berkumpul di area control room Dan dari tim DG Masih mencoba berjaga di area luar Dan dari area bombsite B juga Dimana area control room ada tiga orang Masih pelan-pelan Jangan nafsu kita lihat Ada Ehan di area panjang sana Tampaknya udah kelihatan Sama Whoopie dan juga Sebaliknya Dan kita lihat juga bom sudah diambil kembali Mencoba untuk rotasi Tapi ada dua tim Pemain DG di atas Fans masih coba mancing Satu orang terpancing Namun Janskanya harus tumbang Keras Berhasil menumbangkan fans juga Dua lawan dua Dimana Jansknya berhasil menumbangkan fans juga Dan Whoopie mencoba untuk mengambil Dan jenap dari Ehan Berhasil menumbangkan Whoopie kali ini Dan satu lawan dua Jay-Z tampaknya bermain cukup slow kali ini Untuk mencari celah Tampaknya mencari hati pemain Dan kemudian planting Pelan-pelan Iya iya bener banget 25 detik tersisa di atas waktu Kita lihat disini Jay-Z menggunakan KRM 262 Lava Membawa bom Mencoba plant di bagian B Sedangkan tim DG Terusnya Jay-Z dan Ehan Bergerak di bagian chair atas Menggunakan MW11 Dan kita lihat disini Jay-Z after plant Langsung masuk ke pembelong Langsung aja Nice banget Jay-Z dengan chopper legendnya Menutup round kelima ini ya Sebelum switch inside Yes Bagus banget Gubilang Jay-Z Dan fans juga bagus banget Performa yang sangat baik sekali tentunya Ya performa yang cukup stabil dari DG Esports Tapi dari NRX juga stabil Pak Whoopi tadi Betul Betul Dan oke Kali ini kita lanjutkan lagi ke gamenya Dimana area A tampaknya akan menjadi pilihan Di ronda pertama Ehan sudah mulai melakukan ADS disana Dan dua orang melakukan rush Dan Jay-Z masih menembangkan satu orang Keras harus tumbang Jay-Z menembangkan Jay-Z Kali ini disini Trading kill Whoopi masih menembangkan satu orang Dan Idra dengan bom yang berhasil menembangkan Fans kali ini Dimana Jay-Z masih berada di area control room Harus rotasi kembali Ditinggal aja temannya Tapi disana Ehan masih menembangkan satu main Dan namun harus tumbang oleh Wipi Kembali lagi Jay-Z Satu orang tumbangkan Satu lawan satu ketahuan di atas sana Ada sesuatu yang menembangkan Ada sesuatu yang menembangkan Dan nice by LPRC Itu dia Jay-Z Wow nice play dari Jay-Z dengan choppernya Waduh kenapa pak Oh iya 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 Oke oke Semangat banget Terus semangat buat disini Dan oke nice banget Jay-Z ya Gokil gokil Bagus banget dan oke Kita lihat ini empat lawan Empat lawan dua lagi Empat dua skornya Wupi terculik Wupi terculik Wupi terculik Dimana terculik sniper di awal Awal itu akan memperkecil vision Kamu lihat disini Idul lah Lagi lagi masih menembangkan fans Dengan spam bombnya Bombnya mirip Terong tadi Oke lagi lagi Iya iya Ehan Dua kilis ada tapi Jay-Z Harus dipik lagi Dua tukar dua Masih stabil Tiga sama kita disini DG di bagian cara atas Tiga orang fans Mencoba gocek-goceknya dulu Tapi dari tim NRX Gak mau ambil resiko Masih nahan dulu di bagian CR Satu aja langsung Idra mencoba Naik ke atas Tapi gak ada siapa yang sempat Karena tim DG Udah mencoba muter ke bagian A Oke Maksudnya ini bener-bener Lompat-lompat terus ya Sliding jump Sliding jump terus Dimana pastinya berisik banget Dan tentunya akan mengganggu Pergerakan dari tim musuh juga Karena banyak banget Step Dan kali ini dua lawan dua Dimana Kendi berhasil menembakkan Ehan Dan juga Kendi berhasil menembakkan Gaskai Satu lawan satu Zen Lawan Kendi kali ini Kita coba Memutar Dan Zen berhasil menembakkan Kendi kali ini 5-2 tentunya Nice banget Nice banget dari Zen Dari Zen ya Semua DG Esports Mampu melakukan kelas play Mantap banget disini Sekarang match point untuk Indonesia So langsung jadi spam Indopride Supaya bisa menutup game ini langsung 6-2 Nah waduh Soalnya tuh E nya tuh ada tanda garis atas ya Iya Kenapa baca Kendi Oke kita langsung masuk ke dalam game Lagi-lagi ZJ ditumbangkan oleh spam bom Idra Idra di spam bom Mampu kill Tiga kali dia Mampu membunuh dengan spam bom Dua lawan tiga sekarang Terus sisa fans Dan Zen Itu fans nanti Tuh kan kena kan lu Fans dua kali ZJ sekali Aduh Iya Dan fans kayaknya udah kapok Tapi gue pernah salah terus spamnya kemana sebenernya sih Iya bener Tadi gak keshoot sih soalnya ya Aduh Oke disini DG mencoba bergerak ke bagian A Tapi dibalik lagi Mereka mencoba Masih main-main dulu Karena waktu masih menunjukkan 1 menit 15 detik Masih cukup lama Masih bisa muter-muter dulu Nyari informasi dimana Kamu seberada Ataupun masih mau mencoba Culik-culik dulu Satu persatu Aw temennya mencoba ditembak Tapi tadi kayaknya ada orang Ada orang Tapi dia gak turun Sebenernya mungkin kalau Kita ngeliat gitu ya Pergerakan dari tim DG yang bolak-balik Bolak-balik Ini mungkin kayak gerasa gerusuk Tapi sebenernya mereka tuh mencoba memancing Dan mencari spot musuh tuh Mereka ada dimana aja sebenernya Iya iya Dan sambil bergerak gini Tentunya akan susah ditembak kan Daripada ngeliat pelan-pelan gitu kan Dan ini emang sega playnya Play style-nya dari tim DG Dan kalian harus tumbang Whoopie dengan choppernya Dan tentunya chopper kayaknya punya ZZ Iya bener banget Itu chopper milik ZZ Diambil seorang Whoopie Dan langsung ditutup aja double kill dari NRX Nice banget sekarang NRX 3 banding 5 Wow bener-bener Apakah ada momen comeback disini dari tim NRX Atau DG Esports Mampu menutup game kedua kali ini Dengan skor 6-3 Oke kita liat disini Dari Whoopie mencoba setup dulu Dan kita liat juga B dituju oleh tim DG Nanti berjaga Nah satu orang tumbangkan kali ini Dan Jet Sky Masih menumbangkan kembali Tiga lawan empat Tiga lawan empat Dimana terakhir ada Jet Sky Yang berhasil menumbangkan di Di sana NRX Whoopie mencoba untuk kembali regroup ke arah belakang Tampaknya akan dibiarkan Dari tim DG Masuk ke area bom side B Dan bomnya masih nunggu untuk di planting tentunya Tunggu tiga lawan tiga Tapi udah siap tentunya Sudah ada di area B Masih menunggu info dari Ehan Untuk posisi musuh Masih belum kelihatan juga Sudah maju sana kelas bagi menumbang ZZ Kali ini dirasanya ke B atas Dan Idla Juga Whoopie Berhasil menumbangkan Dua pemain DG yang tersisa Kembali lagi Lima empat Mulai comeback kali ini Coba tolong dispam lagi dukungannya Iya ayo Semuanya viewer soldiers Di rumah Langsung dispam aja Indo Pride Super DG Karena satu lagi Satu poin lagi Kemenangan untuk DG Sport Di bom mission kali ini Dan kita mau masuki Round ke sepuluh Kita disini NRX Langsung main galak Ke bagian A tangga Dan dari tim DG Mencoba slow dulu Tiga orang dikirim bagian CR Dan A long Disikan dua orang Kita disini Apakah tim DG Sport Mencoba nabrak A Karena belum kelihatan Pergerakan dari tim DG Tapi disini Whoopie Mencoba menutup bagian A long Mencoba ngeker Rupi ke bagian A tangga Menuju ke mid Apakah ada orang disana Dan bom ternyata Mencoba dipasang di bagian A Oleh seorang Ehan Oke nice banget Sudah planting disini Karena ini penting banget Jangan sampai lima lawan lima Karena gue takut Lima lawan lima Akan terjadi hal-hal Yang diluar dugaan tentunya Dan kita lihat juga disini Sudah mulai rotasi Oh nice Satu orang Namun berhasil ditembakkan Kembali oleh Candy kali ini Dan kita lihat juga Ada Jay-Z berhasil Di korea control room Masih coba berjaga tentunya Mencoba rotasi kembali Bom Dua pun detik lagi Hydra berhasil menembakkan Menembakkan ZZ kali ini Tiga lawan empat Namun ada Ehan yang backup Dan Whoopi berhasil menembakkan Ehan kali ini Oh sayang sekali Satu bang semua Sayang saya Lima lawan lima Oh Oh tidak ya Dari tim NRX Mampu Melakukan regroup Maksud gue Terus di tag ke bagian A Dan sekarang Skor lima sama Match point untuk kedua tim Antara DG Melawan NRX Whoopi Whoopi 14 kill Iya 14 kill ini bener-bener Sendirian kill 2 digit pak Ini bener-bener key player Buat NRX Betul banget Karena emang gue liat Di tournament- tournament sebelumnya Whoopi ini bener-bener Selalu menunjukkan Momen luar dugaan Apalagi di match Terakhir Saat kondisi lima lawan Lima-lima sama ya Iya-iya lima sama Itu Whoopi Main di luar ekspektasi Dari tim musuh Dan Tentunya Ini akan mengagetkan Dari arah tim DG juga Kalau hal-hal terjadi Ini keduanya bermain polan Di sini Iya Mencoba untuk melihat-lihat Dan sebenarnya Kalau gue liat Kemenangan tim DG Sering banget Dari skema rush Yang mereka lakukan Oke sekarang Kita naik slowly Oh langsung Langsung kembali Misalkan Hidra di sana Nice banget Satu orang ditembangkan Dari tim NRX Nice banget dari Jet Sky Mencoba inisiasi Kebagian Cair atas Dan satu orang Dari tim NRX Diculik Dan tiga orang DG e-Sport Mencoba mundur dulu Balik lagi ke Sekema mereka masing-masing Karena di bagian A Terisi dari tim NRX Tiga orang di bagian Satu orang main tower Dan satu lagi bagian bawah Sepertinya Kendi Akan memakan planting The bomb Tapi enggak Ternyata si Kendi Masih main-main dulu Bang CR Masih waktu Spectu menit Masih lama Masih cukup lama Masih bisa muter-muter dulu Masih bisa nyulik dulu Supaya playernya masing-masing sama 4 versus 4 Tapi disini masing-masing diunggul oleh Digi Support kemenangan keunggulan 1 player 5 lawan 4 Kita lihat kedua tim masih ngumpet-ngumpet aja ngecam dulu Belum ada yang mau keluar dari posisi dia masing-masing Waktu ada 35 detik Harusnya kendi udah mulai plan the bomb Dan bener aja Bomb udah mulai di plan Ehan masih ngepik ke bagian A tangga Gak ada siapa siapa tapi Whoopi berhasil menumbangkan seorang Getskai Dengan DLK dan Ehan Lagi-lagi menumbangkan balik seorang Jaiji 3 lawan 4 Kita lihat disini Ehan mencoba spam bomb Nahan bomb dulu supaya turun langsung meleduk Apakah ada kena sini Kendi berdua Oh sayang banget tadi ada orang Tapi langsung kabur disana Nice banget dari NRX Mencoba kabur Di CR Bonyok banget tapi Whoopi Berhasil menumbangkan fans Ditumbangin lagi Ehan Nice banget Kendi tumbang 2-3 sekarang NRX Dulu lihat NRX Dua orang tumbang Satu lawan dua Kita lihat disini Jaiji dengan choppernya Kenapa lu pakai anti pistol Oh nice banget Jaiji Satu lagi Itu sekarang Indopride Dari DG ZZ ZZ Amazing performance Nice bang Kenapa? Amazing performance Oke amazing performance Keren banget Keren banget ZZ Yang keempat Yang keempat dari kiri kan Kedua dari kanan Kita lihat ZZ Seorang ZZ Z nya gede Enggak ya Enggak ada Celebration ternyata Mungkin delay pak Gila-gila ini keren banget Enggak ini kan Ini kan emang Cuma buat nunjukin Mereka ini kan Oh iya Ini kayaknya pas lagi setup awal deh Oh enggak Oh enggak